Aku senang kali kalau liat Riamada tuh tersenyum Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya enggak suka sapi jadi sukanya apa ambil aku suka juga saling mengisi dan menyempurnakan karen Oke guys dan nampakan gas jamnya sampai kali kan pakai ngelian jadi ini pemenangnya nih guys ya pemenangnya Oke guys jangan lupa di like dan subscribe-nya Halo guys ketemu lagi bareng aku pastinya Ahmed Kidding youtuber paling ganteng dan pastinya bareng istri tercinta yaitu Teriamanda kekasih pujaan selalu yang ada di hati Pelan-pelan guys ya bukan Ahmed Kidding gak semangat mau buat video Ahmed Kidding tuh selalu semangat buat video tapi ya karena si Aliando lagi sakit guys dia lagi di samping nih dia disamping itu dia guys kelihatan nggak kalau nggak kelihatan nanti kita lihatinnya dia lagi sakit sakit apa deh sakit batuk sama demam sakit demam batu-batu guys jadi mohon doanya juga biar cepat sembuh alnya ya ya jadi kami sempet-sempet ini walaupun al sakit kami buat video kami hadir buat kalian semua yang anda ya walaupun view kami menurun akhir-akhir ini tapi kami kenapa nangis sedih sedih tapi kami selalu semangat untuk buat video yang dia jadi hari ini di video ini kami mau ngapain deh apa itu jadi kami mau mukbang makan indomie indomie hide abis rasa cittatu guys jadi kami bakalan makan ini guys mie dibuat mie nya dibuat dengan kentang guys gimana sih rasanya rasa dipanggang Bang enggak iya tapi ini mie nya dibuat mie nya itu dibuat pakai kentang itu deh kalau biasanya kan mie itu pakai tepung juga tapi ini pakai kentang guys rasa cittatu dia kolaborasi sama cittatu ini di iklannya sih katanya ini limited katanya deh katanya ini ya apa namanya cuman sedikit buatnya mungkin katanya di iklan pernah kita dan pernah abang denger katanya limited katanya limited edition katanya jadi buat kalian kalau mau beli ini ini sekarang cepat beli nanti keburu abis nanti keburu enggak apa namanya enggak ngerasain gitu kalau mau makan ini rasain cepat guys keburu abis selain limited guys kami pun tersisa cuman tiga nih guys tadinya kami mau beli 10 cuman ya adanya tiga karena kehabisan dia ya tadi aku mau mau beli 10 gitu guys di supermarket paket pedal besar kali guys jadi kami pun ini geser betul ini 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 betulan jadi adalah ibu-ibu beli amaku jadi ada lima lagi gitu guys ada lima lagi jadi aku mau ambil lima tapi ibu itu minta gitu cuman aku dengan berbaik hati ibu itu pengen juga tanyakan aku pasti gua lah gitu tadi aku kasih semua cuman aku perlu dulu juga gitu ya pengen ngerasain juga gitu ya oke jadi kita langsung masa aja nih guys ya masa deh abang yang masakan hmm adek lah perempuan ya udah ya masa ya ya masa ya kalau mas antri manda itu enak pokoknya mantep kali lah guys suka kali aku masak antri manda itu enggak ada duanya cium lah cium lah cium lah cium udah dipuji pun cium ah nanti yang jomblo iri deh udah langsung aja ini kita masak aja guys ya jangan terlalu lama ya oke 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 guys jadi kita langsung masak aja guys kriam anda lagi ngurusi album kita guys tadi nangis sekarang lagi sakit guys aku sedih juga kalau anak sakit ini guys lebih bagus aku yang sakit daripada anak sedih tau enggak kalau anak sakit itu kasihan gitu lagi kalau udah buat oh oh gitu kekasih anggih bagus aku aja yang sakit itu ini airnya udah agak mendidih kita langsung aja masukin telurnya guys biar lebih mantep kita kasih telur jadi ini masakannya yang masakan indomie biasa gitu guys original jadi nanti kami bakal kasih cara buat indomie Medan deh ya kapan ada buatnya coba Hah kapan ada buat besok besok nggak jelas juga indomie masakan Medan itu guys enggak enggak direbus aja bisa kalau kita masak indomie kasih air kalau daerah mendidih kita masukin indomie nya gitu guys bumbunya ditaruh di piring bisa kan gitu gitu guys ya tapi kalau orang Medan itu caranya masa indomie cara masa indomie nya beda guys ya ada ya dikasih bawang lagi airnya harus pas gitu guys airnya itu kalau kita kan masa air ya suku hati kita itu karena kan bumbunya kita taruh di mangkuk gitu kan guys itu kalau orang Medan tuh guys masaknya bumbunya itu di langsung dimasak gitu guys bumbunya ditaruh di dalam wajannya gitu guys pokoknya nanti lah kami kasih tahu caranya deh ya udah masukin lah indomie nya gimana ya bumbunya gimana wangi gas wanginya tuh indomie nya itu kayak rasa cita tuh gitu deh ya udah masukin kita masa biasa airnya kurang kalau ada kurang kita kasih air lagi air panas jadi dispenser ya jadi kita masa dua aja guys ya takutnya nggak habis ya deh kalau masa tiga nanti nggak habis bubajikan deh ya ya porsi kami makan kan enggak banyak-banyak jadi sedikit aja lah guys ya udah guys kita langsung masak aja guys ya oke guys jadi kita baru aja siap masa indomie nya nah jadi dalam indomie nya tuh ada apa ini kita belum tahu juga apa isinya kita lihat ya oke kita punya guys ini kita tuh katanya guys ya dikatanya juga guys dalam bukusnya tapi dia kecil-kecil gitu guys dua oke oke guys kokpunya nih hype abis lah bagaunya coba kita rasain resanya hype enggak Oke guys jadi kita langsung makan aja ya guys ya kita rasain ini rasanya enak enggak hide enggak gitu guys seperti indomie-indomie yang lain enggak gitu guys soalnya ini kan indomie dibuat dari kentang gitu ya tulisannya sih gitu guys ini guys dibuat kelihatan enggak anak-anak kelihatan ngebulah dibuat dari kentang guys ya sini boleh cerita tuh oke guys langsung aja kita makan nih baca doa dulu ya Bismillah oke langsung aja kita makan guys ya makan deh ngomong dulu kita rasain dulu ya kenyalnya tuh memang agak beda guys gurih mantepnya mantep lah kita beli berapa ini harganya kemarin lupa hanya cuman 4.000 lupa semuanya maaf ya guys kalau soal harga kami kurang tahu berapa tapi kayaknya 4.000-an gitu guys udah udah makan seng enggak enggak pedes pedesnya sih kurang gitu ini kan memang enggak pedes deh memang ini kan hype aja gitu kalau hype itu kan ini gitu penemian mewah gitu ya kesannya kesan mewah gitu indomie yang hype habis gitu tapi kalau pedes yang enggak pedesnya kurang nggak ada pedesnya pun jadi pakai piring dua aja jadi turunan enggak satu aja romantis hidupku tanpamu takkan pernah cari sepiring berdua tapi kurang deh kurang apa terasa maksudnya manis sekali gitu kurang asin gitu kayaknya ini agak-gak manis gitu gas rasanya guys jadi sama gak kayak indomie-indomie yang biasa belum makan tunggu ntar ada yang indomie hype habis yang biasa Oh yang biasa kemarin tuh ya sama dibandingin sama ini rasanya gimana pedesnya kemarin kalau pedes yang sana ya hype itu ya ini kolaborasi dengan citato gitu guys dibuat dengan kentang dominya minyak 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 dibuat kentang biasa mie pakai apa dek tepung tepung ya ini pakai kentang gas tepung kan dia mau tahu bukan tukang pabriknya tapi tukang roti abang beda ya bukan tukang minyak aja beda lah Oh dibilang enak sih enak mantep gurunya ada dapet gurunya dapet kurang pedes ya kurang pedes bukan kurang pun enggak memang enggak pedes enggak ada pedesnya mungkin kalau dipakai saosam yang lagi enak ya tapi saosamnya enggak ada kita belum beli cabe gelondongan apa tuh hehehe rame apa cabai gelondongan taruh cabai di gelondong-gelondongan belum mulut ada aja di bahasa Triamada nih nggak ngerti aku tapi walaupun Triamanda begini tapi tetap di hati kalau rata sih sama indomie yang biasa ini hype lah pokoknya ini ada rasa-rasa kentangnya gitu guys meme dari kentang ada rasa-rasa citatunya gitu memang pake dia bumbunya bumbunya gitu dari wanginya juga pokoknya wangi yang cita tuh tuh kayak gini lah ini tetap di tatunya guys kecik alias cili eram cili eram apa tuh artinya apa artinya nggak apa-apa nanti kalau abang bahasa Sunda terkejut ada ya tempe dari mantap sih kalau dibilang enak telurnya guys apa yang mau telurnya guys telur kuningnya guys mantep kali ini aku kalau yang jomi makan jomi kalau nggak pakai celor nggak mau makan aku rasanya kurang gitu kalau nggak pakai celor gitu kayak apa ya saya seperti Amit Bidin tanpa Triamanda hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya pokoknya tapi nih sayangnya nggak pedas tambah pedas sikit lagi aja nih deh mungkin enak ya ini juga enak ya maksudnya mantep gitu kalau tambah pedas lagi luar biasa ya tadi kalau masak tadi pakai cabai enaknya mungkin nggak biris cabai ya hmm cuman kan kami mau ngetes originalnya gitu guys gitu bisa aja kami buat ini pakai masakan alamedan pakai cabai pakai bawang pakai tomat tapi kami kan mau ngerasain dan originalnya originalnya Mie Hype ini gitu guys gimana sih rasanya gitu nah setelah nanti baru kita masak ini ya deh ya kalau udah tahu rasanya barulah kita nanti rasain pakai masakan alamedan 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 nanti kita kasih tahu cara masaknya guys ya yes udah ya hahaha bisnis ya bang ade lah hmm enak kok bang sepapin biar romantis jam banyak kali lah bang haaah kita nggak nggak apa-apa banyak-banyak kan seperti cinta alamed pilih keterilaman nggak hidup hidup tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya karenakan sebaruku lurus kayak gini lurus mereng kayak mana sih lurus gimana lurus iya senoknya lurus gitu pesawat terbang hahaha iya anjir muncret hahaha nyoro muncret guys hahaha oh kan oh berbagi sekaduhkah saling mengisi dan menyempurnakan karena kau separuhku mantap habisin sore abang 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 kenyang suar batu al guys lalu samping nanti kita lihat ya aku senang kalau lihat Triamanda tersenyum hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya karenakan aku kalau udah Triamanda merenggut gitu guys pernah? ya pernah lah jangan munafik juga pernah kan depan mereka kalau di belakang kamera itu kamu kalau merenggut aku sedih kenapa tuh kalau tidak ada apa? ya namanya aku gak bisa melihat kamu gak tersenyum abang tuh pengen lihat Triamanda itu tersenyum setiap hari ya namanya abang tuh cinta sama Triamanda demang kenyang eh tanggungnya sedikit lagi loh mau bajir gak boleh jadi guys jangan kemana-mana guys ini bakalan ada pengumuman pemenang jam kemarin ada udah ada dapat orangnya ya udah nanti kita umumin dah guys ya yang kemana-mana aku mau nyanyi itu adik hidupku tanpamu takkan pernah tersih sepenuhnya sepenuhnya karena kamu separuhku berbagi situ hal-hal 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 Hai Triamanda Triamanda ada ininya keju-keju nya gitu aku ya bukan keju itu memang wangi bumbunya itu rasa sapi panggang nggak suka satu dong jadi sukanya apa Abang iya juga tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya karenakan kurang-kurang romantis kurang romantis jadi gimana jadi gimana cepat jadi sukanya apa apa-apa yang penting kita senang maafin pikirin mereka gitu ya udah cepet ambil minum lah kok dikasih makan tapi nggak dikasih minum itulah sakit atau ngoroan nih guys ya udah makannya belum ngomong ya kan guys nggak kasih minum aduh memang oke jadi kita bukan langsung bacain pemenang giveaway kemarin jam ini jamnya masih mentah kali nih guys mulus sekali guys paten kali ini gesong Oh mantap gas ini gas jamnya oke guys dan nampakan gas jamnya mantep kali kan patennya lian jadi ini pemenangannya nih guys ya Hai pemenangnya channel Meliani dia buat status katanya dia buat status betul jawabannya nama bapaknya feral waboy ada di episode awal satu malah dia jelas lagi guys ngasih tahu jadi ada di episode satu dia selesai menyebutinnya gitu menurutku ke amet gading ganteng bersih lucu penyayang kelihatan kalau cemburuan ya hehehe hehehehe karena saking sayang dan cinta sama istri tersayang dan tercantik katriamanda betul aku cemburu karena sama istri yang tercinta gitu dan katriamanda juga cantik banget bersih lucu murah senyum tapi polosnya itu kadang suka tertawa lihat kepolosannya ke amanda yang real nggak dibuat buat wakak-kakak dan menghidup menghidupkan suasana dan si kecil aliando yang lucu dan imut-imut gemesin pengen banget cubit pipinya yang tembom hihi kini pemeli adalah keluarga yang terkocak tergokeh terlucu dan nggak jain-jain satu sama lain dan tentunya pasangan terromantis sejak dari pacaran sampai nikah tetap nggak berubah hehehe kadang suka iri lihat kemesraan kalian berdua Pak semoga nantinya dapat suami bisa kayak Kak Amit Kidding aduh 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 yang bisa menyanjung selalu istrinya Kak Triamanda dan membuat Kak Triamanda tersenyum tersipu malu hehehehe cuman yang berubah cuman yang berubah sekarang Kak Triamanda sudah berhijrah lebih baik dengan menggunakan hijabnya terus tetap istiqomah yang ya Kak dan dengan hadir nasih kecil yang lebih mewarnai perjalanan cinta Kak Amit Kak Kidding dan Kak Triamanda tetap langgang ya Kak sampai maut memisahkan Amin jangan tergoda dengan yang lain harus ingat janji sehidup semati pas akad nikah dan belum adanya si kecil gemesin Aliando hi hi dan terus berkarya Kak bersama keluarga kecilnya sukses selalu semoga banyak subscribe-nya jangan dengerin jangan dengerin kata orang yang nggak suka dengan keluarga kecilnya sukses selalu-selalu support kalian Kak Amit Kidding Kak Triamanda dan si kecil Aliando ditunggu next video yang ada si kecil Kak karena ngelihatnya karena suka ngelihatnya hehehe amin amin ya robbal alamin salam dari kota Samarinda Waalaikumsalam nih lihat lagi ada komentarnya katanya lagi Oh iya ketinggalan ya komentar lagi guys panjang kali kan guys oh ya ketinggalan dibuat Kak Amit Kidding kalian bersama di saat dari nol sampai bisa seperti ini itu berkat doa dari istri Kak Triamanda dan rezeki si kecil Aliando jadi rezekinya bisa berjalan lancar dan jangan pernah sakitin perasaannya Kak Triamanda iya Kak Amit Kidding soalnya Kak Triamanda ada wanita yang sempurna cantik dari luar dalam dalam hatinya pokoknya ini pemenangnya udah pakat matriamanda ini pemenangnya kenapa bukan karena dia buat komentar panjang-panjang-panjang tapi memang dia tuh tahu semua gitu tentang kitanya gitu ya dari Samarinda jadi buat siapa tadi namanya deh meliani channel dan apa nama tadi channel meliani channel meliani kamu komentar aja di Instagram amitkidding18 kirim alamatnya disitu ya buat channel mariani dan kirim screenshot bosannya kamu tuh channelnya meliani Oke jadi buat yang belum menang jangan takut amitkidding pasti bakalan kasih giveaway lagi giveaway sekarang kasih apa deh baju baju Kidding family jadi buat kalian yang mau baju Tis Kidding family ya sekarang belum ada sih bajunya masih ditukang sablon nanti kita ambil sambil nge-vlog nanti deh ya nanti aku bakalan nge-vlog disana di tempat sablonnya Oke jadi buat kalian yang mau dapetin tis Kidding family caranya gampang kalian jawab pertanyaan siapa namanya ibu Nanda eh ibunya Nanda siapa 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 namanya mama siapa gitu namanya misalkan mama misalkan mama mama mendut gitu namanya mendut gitu misalkan habis tuh kali komentar lagi kayak tadi gitu gampang kan komentar yang baik-baik aja gitu pokoknya suka tiklan mau komentar apa dan bukan dinilai bukan bukan dinilai karena panjang kurang terlalu panjang itu gaya jadi ya mungkin ya di giveaway yang tadi alfas yang panjang mungkin bisa aja di giveaway yang kali ini aku pas ambil yang kecil tapi simple gitu ya ndak ya jadi itu aja dan jangan lupa di like tugas dan di like di subscribe di subscribe channelnya amitkidding dan triamanda ya oke guys pemuda printis Kidding family gitu aja caranya gampang banget pokoknya jadi jangan bersedih yang belum belum dapetin jam ini ya dan pokoknya Insyaallah setiap video ada giveaway nya deh ya jadi pengumumannya nanti di next video ya di vlognya itu bukan di prank bukan di video n pokoknya di vlognya dimana kami bakalan menganggap kasih umumin gitu secepatnya di skidding family nya Hede ya Oke sampai disini aja jangan lupa di like dan subscribe nya thanks for watching hehehe hehehe see you next time bye-bye selamat menikmati